PT. Telkom Indonesia TBK atau TLKM menegaskan tengah memastikan kebenaran yang terjadi terkait informasi adanya kebocoran data 26 juta pelanggan Indihome. Vice President Corporate Communication Telkom Pujo Pramono menyampaikan pihaknya terus melakukan koordinasi internal terkait pemberitaan tersebut. Kami tengah melakukan koordinasi internal untuk mengecek dan memastikan validitas data dimaksud, kata Vice President Corporate Communication Telkom Pujo Pramono minggu 21 Agustus. Pujo memastikan Telkom berkomitmen menjamin keamanan data pelanggan dengan sistem keamanan siber yang terintegrasi dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama. Telkom juga menegaskan tidak pernah mengambil keuntungan komersial apalagi memperjual belikan data pribadi pelanggan. Sebagai perusahaan terbuka yang dual listing, Telkom mematuhi etika bisnis, kompliens, dan tata kelola perusahaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kami akan terus berupaya meningkatkan pengamanan data pelanggan demi meningkatkan kenyamanan pelanggan, imbu Vice President Corporate Communication Telkom Pujo Pramono. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan sedang melakukan pedalaman terhadap dugaan kebocoran data pribadi pelanggan Indihome PT Telkom Indonesia Persero. Kementerian Kominfo juga akan segera melakukan pemanggilan terhadap manajemen Telkom untuk mendapatkan laporan dan langkah tindak lanjut Telkom terkait dengan dugaan insiden, kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel A. Pangerapan dalam keterangan tertulis Minggu 21 Agustus. Samuel mengatakan, Kementerian Kominfo akan segera mengeluarkan rekomendasi teknis untuk peningkatan pelaksanaan perlindungan data pribadi Telkom berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sadi Negara atau BSSN. Sebelumnya, dikabarkan, ada 26 juta data riwayat browsing atau penelusuran pengguna Indihome bocor dan disebar di forum hacker. Informasi itu disampaikan oleh praktisi keamanan siber sekaligus founder ethical hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun Twitternya AdSagron. Tahun 2020 kemarin, kami berhasil menekan AdIndihome untuk memastikan tracker milik mereka yang selama ini digunakan untuk mencuri browsing history milik pelanggan. Sekarang, 26 juta browsing history yang dicuri itu bocor dan dibagikan gratis ternyata berikut dengan nama dan NIK Cui Teguh Aprianto melalui akun Twitternya AdSagron Minggu 21 Agustus. Pada unggahannya tersebut, ditampilkan tangkapan layar data yang disebut bocor mulai dari domain, platform, IP, dan informasi pengguna seperti nama, email, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Hal yang hampir serupa sebelumnya pernah terjadi pada 2 tahun silam. Kala itu, akun yang sama mencuitkan adanya indikasi Indihome mengambil diam-diam data browsing history milik pelanggan. Akhirnya, Indihome tidak lagi mengaktifkan website trackernya.